Masih sekitar tentang Fatin, selain jago menyanyi, ternyata Fatin juga punya kebiasaan lain yang sangat-sangat menarik. Yaitu ada beberapa fakta unik tentang penyanyi berdarah batak ini. Jadi Fatin ini pernah tergabung dalam band berarilan soul, jazz dan juga akustik. Gadis berumur 17 tahun ini juga ternyata penggemar coklat dan juga jago karate. Selain itu, persona Fatin ketika menyanyikan lagu Bruno Mars membuat salah seorang fans mengunggah video klip penampilan Fatin ini di situs resminya Bruno Mars. Bahkan, kaki salah seorang fans Fatin putus karena kapal yang ditumpanginya mengalami kecelakaan saat berniat ke Jakarta guna menyaksikan langsung ketika acara Adu Bakat menyanyi itu. Sejak mengikuti kontes Adu Bakat di awal tahun 2013 ini, nama Fatin Sirkia Lubis langsung dikenal masyarakat. Gadis remaja ini mampu menyedot perhatian penggemar musik Indonesia dengan suara yang khas dan unik. Fatin yang baru saja mengeluarkan album baru ini ternyata mempunyai beberapa hal menarik yang mungkin belum diketahui para penggemarnya. Apa saja kah itu? Fatin yang lahir pada 30 Juli 1996 ini mampu menyita perhatian publik saat menyanyikan lagu Grenade milik Bruno Mars di awal ajang pencarian bakat yang ia ikuti dan membuat semua juri terpukal. Kesuksesan Fatin itu membuat dirinya populer di dunia maya. Bahkan membuat salah seorang fans mengunggah video klip penampilan Fatin di situs resmi Bruno Mars. Oleh teman-temannya di SMA 97 Ciganjur ini, Fatin dikenal sebagai pribadi yang lucu dan pemalu, juga tidak sombong dan ia merupakan penggemar coklat dan permen. Selain memiliki suara yang bagus, siapa sangka jika Fatin juga merupakan atlet karate yang berbakat. Fatin sudah berlatih karate sejak 5 tahun lalu dan meraih sabuk dan satu. Kepopuleran Fatin membuat salah satu fans dari Banjarmasin, Zainal Alamsya, berniat ke Jakarta guna menyaksikan langsung ketika acara adu bakat itu berlangsung. Namun sayang, perjalanan Zainal terhenti setelah pria yang juga mengemari rosa itu mengalami kecelakaan di kapal penyeberangan. Kaki Zainal terjepit tali kapal penyeberangan hingga putus. Fatin sempat bergabung dengan band Cookridge Family beraliran Soul Jazz Acoustic. Namun, ia memilih vakum dengan bandnya setelah menandatangani kontrak dengan pihak lain. Waduh, ini kalau ngomongin Fatin emang nggak ada abisnya. Salah satu penyanyi yang datangnya dari ajang pencarian bakat, tapi langsung bisa main film. Shootingnya juga di Eropa. Terus lagunya juga dijadiin soundtrack film. 99, cekaya di langit Eropa. Sekarang pantesan aja banyak fansnya. Fansnya sampai kecelakaan di tengah jalan pas mau lihat Fatin nyanyi. Salut banget gitu buat Fatin. Dan itu adalah salah satu momen di mana ketika kita nih ya, para fans atau penggemar bisa datang langsung melihat idola kita. Bernyanyi mungkin atau menari atau berakting apapun. Pokoknya itu punya rasa emosi yang berbeda. Kenapa? Karena kita bisa langsung menyaksikan, bahkan mungkin bisa langsung berinteraksi. Dan itu yang dimanfaatkan oleh Fatin dan para fansnya, hingga akhirnya Fatin bisa seperti sekarang. Wow, sukses selalu tentunya buat Fatin.